Inilah 500 botol minuman beralkohol dan ratusan liter alkohol ilegal yang terjaring Razia Namadanya Polres Cimahi, Jawa Barat, Sabtu malam. Razia digelar untuk menjaga kondisi wilayah dalam status aman. Kita bergerak 500 botol minuman keras dari berbagai jenis. Kemudian kita amatkan juga minuman tradisional, tidak berizin, beralkohol juga dan cukup melakukan. Ini kurang lebih 210 liter. Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut di atas 10 persen. Barang bukti ini berasal dari tiga daerah, yaitu Cihanjuang, Padalarang, dan Lembang. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.